Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas Back Malaysia yang targetkan bungkam Timnas Indonesia Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Back tengah Malaysia, Dominic Tan ingin membar penampilan buruk saat melawan Vietnam Ketika Harimau Malaya akan bertemu Timnas Indonesia dalam laga terakhir fase grup Piala EFF 2020 Tan bermain dalam laga Malaysia vs Vietnam sebagai pengganti dari back senior Aidil Zafuan Yang mengalami cedera pada menit ke-24 Setelah 8 menit dan berada di lapangan Vietnam mencetak gol pertama Nguyen Quang Hai melepaskan tembakan setelah menerima umpan dari Nguyen Tuan An Tan dianggap memiliki peran krusial dalam gol pertama Vietnam tersebut Karena gagal menghadang bola dari Tuan An Gesturtan yang menaruh tangan di belakang Juga menjadi sorotan dari pengamat-pengamat sepak bola Malaysia Buat saya, siapapun punya hak untuk beropini Dan itu tidak menjadi masalah buat saya Saya tahu mengapa saya melakukannya Dan sepingat tahu saya, hal itu tidak salah Saya hanya harus memperbaiki diri Dan itu bukan masalah Jelastan dikutip dari bernama Pemain 24 tahun itu berniat tampil 100% Saat melawan tim nasi Indonesia Yang menjadi laga penentu bagi Malaysia Saya tidak perlu membuktikan kepada siapapun Karena saya dan tim melakukannya Untuk keluarga dan negara Jauh lebih penting Kami ingin memberi penampilan terbaik Dan meraih 3 poin melawan Indonesia tegasnya Tan kemungkinan besar Akan tampil sebagai palang pintu Dalam formasi 3 back tim nasi Malaysia Karena 2 back senior Paedil dan Saru harus cedera Pemain yang sempat merasakan tampil Di Liga Sepak Bola Thailand Bersama klub Polistero Itu direncanakan berduit Dengan pemain keturunan Dion Coles Bagaimana menurut teman-teman?